selamat menikmati program MBKM praktek magang apotik di tahun 2022 sebelumnya, pernahkah kita ataupun Anda merasakan seperti nyeri di ulu hati bahkan mungkin pernah dirasakan disertai dengan rasa mual ataupun montah nah ini adalah gambaran tentang penyakit emah kondisi ini cukup umum terjadi di masyarakat oleh karena itu, suah medikasi ataupun pengobatan sendiri untuk kasus ini banyak dan sering terjadi di kalangan masyarakat oleh karena itu, kita perlu memahami prinsip-prinsip dasar dalam suah medikasi untuk kasus emah tujuan kita hari ini adalah untuk memahami suah medikasi emah maaf, definisi gejala dan penyebab emah, passion assessment, kriteria eksklusi kemudian obat yang dapat digunakan, KIE, serta nanti ada contoh kasus suah medikasi emah nah, kita lihat dari definisinya dulu emah itu apa sih sebenarnya sakit emah ini adalah peningkatan produksi asam lambung sehingga terjadi iritasi lambung nah, iritasi lambung inilah yang menyebabkan gejala-gejala tadi rasa mual, muntah, sakit, atau nyeri di ulu hati dalam terminologi kedokteran atau medis itu kita lebih mengenalnya dengan istilah dispepsia emah ini cenderung terminologi yang umum di kalangan masyarakat tapi secara medis dikenal dengan istilah dispepsia ini adalah istilah non-spesifik yang dipakai pasien untuk menjelaskan keluhan perut bagian atas jadi ada rasa kembung, rasa nyeri itu semua adalah gejala-gejala dispepsia nah, emah ini apa aja sih yang dirasakan oleh pasien yaitu yang pertama ada rasa nyeri atau pedih dan panas pada ulu hati dan mungkin sampai ke dada meskipun baru saja selesai makan artinya, jika rasa nyeri atau pedihnya itu terjadi dalam sebelum makan hanya sebelum makan hanya sebelum makan saja mungkin itu adalah karena lapar atau meningkatnya produksi asam lambung yang disebabkan oleh kondisi lapar yang dikatakan dengan emah itu adalah rasa nyeri atau pedih yang muncul walaupun dia sudah selesai makan kemudian disertai dengan kembung banyak flatus atau gas begah gitu ya rasa penuh di perut sering bersendawa kemudian ada rasa mual kadang-kadang juga disertai dengan muntah apa sih penyebabnya? penyebabnya yaitu adalah peningkatan produksi asam lambung yang mana dapat terjadi karena satu, makanan dan minuman yang merangsang lambung seperti makanan yang pedas, asam, kopi, alkohol, bakmi yang mengandung air abu dan sebagainya kemudian ada faktor stres baik stres fisik maupun stres mental stres fisik yang dimaksud adalah mungkin setelah pembedahan, penyakit berat, luka bakar maupun stres secara emosional ataupun mental yang ketiga obat-obat tertentu yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang yang lama terutama obat-obat yang menyebabkan tukak lambung seperti NSAID obat gramatik, obat anti-inflammasi yang tergolong dalam NSAID kemudian yang keempat adalah jadwal makan yang tidak teratur artinya kita makan waktunya tidak sama setiap kali makan kadang waktunya cepat dan jumlahnya banyak kemudian atau kita tidak makan sekian waktu kemudian tiba-tiba makan dengan banyak langsung dengan porsi yang banyak nah ini akan menyebabkan peningkatan produksi asam lambung nah seperti umumnya suami dikasi langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah patient assessment patient assessment ini adalah kita mendengarkan keluhan pasien untuk menggali informasi dari pasien tersebut tempat timbulnya gejala penyakit seperti apa rasanya gejala penyakit kapan mulai timbul gejala dan apa yang menjadi pencetusnya sudah berapa lama gejala dirasakan ada tidaknya gejala penyerta serta pengobatan yang sebelumnya sudah dilakukan patient assessment ini merupakan proses komunikasi dua arah yang sistemik antara apotekar dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat ataupun pengobatan bagi pasien jadi kita harus segali dulu informasi sehingga nanti kita punya dasar untuk merekomendasikan obat-obat yang sesuai untuk kondisi pasien tersebut nah dalam patient assessment ada dua metode yang bisa kita gunakan yang pertama adalah WWHAM WWHAM ini who is it for? untuk siapa ini? pasiennya, karakteristik pasiennya seperti apa? apakah anak-anak, apakah dewasa, apakah lansia, apakah ada penyakit penyerta dan sebagainya? what are the symptoms? gejalanya seperti apa? apa yang dirasakan sebagai bentuk dari gejala penyakit tersebut? kemudian how long have the symptoms been present? berapa lama? atau kapan mulai timbul gejala ini? sudah berapa lama gejalanya dirasakan? kemudian action taken? sudah ada minum obat atau tidak? atau pengobatan sebelumnya sudah dilakukan apa saja? mitigation being taken juga nah kemudian AS method AS method ini dari age appearance karakteristik pasiennya self or someone else dia membeli obat itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain kalau untuk orang lain maka kita perlu tahu karakteristik dari orang lain tersebut medicationnya apa saja yang sudah diambil extra medicinenya apa time persisting, berapa lama, historinya, pengobatan sebelumnya, other symptoms ataupun danger symptoms kemudian 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 kemud Nah disini digunakan istilah heartburn Heartburn itu lebih pada rasa nyeri yang dirasakan sampai ke dada Jadi mahnya itu rasa nyerinya sudah sampai ke dada Itu istilah heartburn Jika gejalanya sudah dirasakan lebih dari 3 bulan Maka ini masuk dalam kriteria eksklusi Artinya kriteria eksklusi ini adalah Bahwa pasien tersebut tidak layak untuk disuah medikasi Dan kita harus merekomendasikannya ke medis Jadi ada rekomendasi medis ke dokter Nah kemudian yang kedua Heartburn while taking recommended dosage of non-prescription antagonis H2 Ataupun PPI Jadi dia tetap merasakan gejala tersebut Walaupun sudah meminum obat antagonis reseptor H2 Ataupun proton pump inhibitor Jadi ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk kondisi mah Nah kemudian gejalanya itu berlanjut Setelah 2 minggu diterapi dengan H2R2 ataupun antagonis reseptor H2 dan PPI Kemudian gejalanya itu terjadi Ketika dia minum dalam masa minum obat antagonis reseptor H2 dan juga PPI tersebut Jadi artinya jika terapi dengan antagonis reseptor H2 dan PPI yang non-prescription Yang artinya tidak memerlukan perasapan Gejalanya itu masih ada Artinya terapinya tidak berhasil Maka kita harus merekomendasikannya ke dokter Makanya kita tadi harus menggali informasi dulu Apakah ada pengobatan yang sudah dilakukan oleh pasien tersebut Nah kemudian severe heartburn dan dyspepsia Jadi gejalanya itu sudah sangat parah Nyeri yang dia rasakan itu sudah sangat parah Kemudian nocturnal heartburn Jadi yang dia rasakan gejalanya itu muncul di malam hari Malam hari muncul dan itu cukup parah Maka kita rekomendasikan ke dokter Ada rasa sulit untuk menelan makanan-makanan padat Sulit ataupun terasa nyeri ketika menelan makanan padat Ini juga harus direkomendasikan Karena dikhawatirkan Karena asam lambungnya naik Sering naik hingga ke kerongkongannya Mungkin saja terjadi perlukaan juga di kerongkongannya Kemudian berikutnya adalah Muntah darah ataupun seperti cairan yang berwarna hitam Ataupun BABnya berwarna hitam Nah ini dikhawatirkan sudah terjadi pendarahan di lambungnya Kemudian batuk atau seperti tercekik Yang dirasakannya Kemudian kehilangan berat badan Yang dia tidak tahu penyebabnya apa Kemudian mual, muntah ataupun diare Kemudian juga nyeri di dadanya Diikuti dengan berkeringat Kemudian nyeri di pundak, lengan, leher Hingga ke jawennya Di rahangnya Kemudian juga nafasnya seperti pendek Kemudian kehamilan Ibu yang menyusui Kemudian anak-anak di bawah 12 tahun Ini ataupun di bawah 18 tahun Ini di bawah 12 tahun Berarti kita tidak boleh meresepkan antasida Atau memberikan antasida Dan juga antagonis reseptor H2 Dan yang berumur di bawah 18 tahun Tidak boleh kita berikan omeprazol Ataupun PPI Jadi inilah kriteria eksklusi Bagi pasien-pasien mah Nah ini kita lihat ketika proses patient assessment itu Apakah pasien tersebut masuk dalam kriteria ini atau tidak Jika iya, maka kita harus merujuk ke dokter Nah ketika kita sudah melakukan patient assessment Dan juga pasien tersebut tidak ada kriteria eksklusinya Maka kita bisa memilihkan atau merekomendasikan obat-obatan yang sesuai dengan pasien Obat-obatan yang dapat digunakan untuk kasus mah ini adalah Di mana kasus mah ini sebenarnya awalnya diobati secara simptomatik Dengan pemberian obat yang menetralisir Ataupun menghambat produksi asam lambung berlebihan jenis antasida Atau obat penghambat produksi asam yang memperbaiki motilitas usus Atau sistem pergerakan usus Jadi sifat dari pengobatan mah ini awalnya adalah simptomatik Jadi kita menetralisir asam lambungnya dulu Ataupun kita menghambat produksi asam lambungnya Nah apabila setelah dua minggu obat tidak memberikan reaksi yang berarti Maka kita perlu merekomendasikan ke dokter Nah obat yang dapat digunakan yang pertama adalah aluminium hidroksida dan juga magnesium hidroksida Jadi kombinasi dari dua obat ini Kegunaan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida ini adalah untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung Tukak lambung, gastritis, tukak usus 12 jari Dengan gejala seperti muang, nyari lambung, nyari ulu hati dan perasaan penuh pada lambung Aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida ini adalah antasida Antasida jadi kerjanya langsung untuk menetralisir asam lambung Bentuk kesediaan yang tersedia itu adalah tablet kombinasi yang mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida ataupun bisa juga dengan penambahan di metil polik siklosan Nah dosisnya dewasa 1-2 tablet, diminum 2 jam setelah makan atau sebelum tidur dan saat gejala timbul Kemudian yang kedua adalah tablet kombinasi yang mengandung magnesium trisiklat, aluminium hidroksida dan simetikon Nah dosis yang digunakan adalah dewasa 1-2 tablet, 3-4 kali sehari setiap 6-8 jam Berikutnya tablet kunyah yang mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida dan simetikon Dosisnya 1-2 tablet, 3-4 kali sehari dan sebelum tidur Dan ini karena dia tablet kunyah maka tabletnya harus dikunyah jadi bukan ditelan Kemudian larutan yang mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida dan simetikon Dosisnya dewasa 1-2 sendok takar 5 ml, 3-4 kali sehari dan sebelum tidur Kemudian tablet kunyah yang mengandung aluminium hidroksida saja dan magnesium hidroksida Jadi aluminium dan magnesium hidroksida saja Dosisnya 1-2 tablet, 3-4 kali sehari dan tabletnya harus juga dikunyah Nah ini adalah obat-obatan dengan golongan bebas Golongan bebas Jadi obat ini bebas ataupun bebas terbatas Namun untuk pengebatan mah, untuk pengebatan sendiri atau somedikasi mah ini Juga terdapat beberapa obat yang walaupun dia bukan golongan bebas dan bebas terbatas Tapi dia masuk dalam golongan obat wajib apotek Pertama adalah ini antasida Antasida yang mengandung yang golongan obat keras Karena dia mengandung sedatif dan spasmodik sehingga dia golongannya adalah golongan obat keras Tapi dia masuk dalam obat wajib apotek Jadi bisa diberikan kepada pasien Di antaranya yang mengandung papaverin HCL dan klordiazep oksida Ini dia punya aktivitas anti antasida dan juga sedatif dan spasmodik Kemudian ada golongan antagonis reseptor H2 Di antaranya adalah famotidin dan ranitidin Famotidin dan ranitidin Kita bisa memberikan obat ini maksimal 10 tablet Famotidin baik yang famotidin 20mg maupun 40mg Yang ranitidin itu adalah 150mg Maksimal 10 tablet Nah kemudian golongan PPI Proton pump inhibitor Untuk golongan ini hanya omeprazol yang bisa diberikan dengan jumlah 7 tablet dalam 1 kali memberian Nah yang terakhir adalah golongan sucralfat Yang fungsinya adalah untuk melindungi atau untuk memproteksi Melindungi atau memproteksi mukosa lambung Nah ini boleh diberikan pada pasien Walaupun dia golongan obat keras Ini adalah obat wajib apotek nomor 2 Dan antagonis reseptor H2 itu obat wajib apotek nomor 3 Ini beberapa contoh sediaan yang tersedia di pasaran Ada antasida doen yang isinya aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida Kemudian ini larutan Larutan aluminium hidroksida, magnesium hidroksida dan simetikon Nah ini ranitidin 150mg Dan ini ranitidin juga Kemudian ini famotidin Dan ini omeprazol Serta ini sucrafat Nah dari pilihan-pilihan obat ini Kita bisa Panduan ataupun algoritma Sua medikasinya Untuk merekomendasikan kepada pasien Nah ada pun algoritmanya adalah Yang pertama pasien datang dengan keluhan mah Ataupun heartburn ataupun dispepsia Kemudian kita nilai kondisi pasien Dengan patient assessment tadi Apakah dia masuk pada kriteria eksklusi atau tidak Jika iya maka kita harus merekomendasikannya ke dokter Nah jika tidak maka kita lihat Apakah ini termasuk pada episodic heartburn Nah episodic artinya Apakah dia jarang gitu ya Dan tingkat keparahannya itu rendah Ataupun dia moderate Jadi tingkat keparahannya itu moderate Dan juga tidak Apa namanya Tidak selalu Tidak selalu merasakan Sakitnya infrequent gitu ya Nah jika mild Dan infrequent Maka kita bisa memberikan Terapi baik non-farmakologi maupun farmakologi Nah terkait dengan terapi non-farmakologi Yang penting adalah lifestyle dan Pola makannya Modifikasi pola makannya Itu yang paling penting Kemudian kita bisa berikan antasida Ataupun Antagonis reseptor H2 Seperti ranitidin Ataupun Ataupun Antasida dan ranitidin Nah Jika dia moderate Maka kita yang pertama Kita bisa kasih Kita kasih rekomendasi Untuk memperbaiki lifestyle Dan juga pola makannya Kemudian bisa kita berikan Antasida Atau Atau Antasida dan Antagonis reseptor H2 Kemudian Jika Jika terapi terapi tersebut berhasil Artinya ada Perubahan yang bagus Pasiennya Tidak merasakan Heartburn ataupun Mah lagi Maka Kita bisa Melanjutkan Terapi non-farmakologinya Yaitu dengan Memperbaiki lifestyle Dan Pola makannya Kemudian Pengobatannya juga mungkin Diberikan lagi Jika Gejalannya muncul lagi Namun Jika Pengobatan ini Tidak berhasil Maka kita Coba Ganti Ke Obat lain Untuk treatmentnya Kita bisa memberikan PPI Misalkan Nomeprazole Atau Mungkin karena Sudah parah Juga Maka kita bisa Refer Ke Dokter Namun Jika Misalkan Gejala Mah Ataupun Heartburn Yang dirasakan Oleh pasien Itu Ternyata Sering Misalkan Lebih dari Dua hari Itu dia Merasakan Gejala Dalam satu Minggu Dua hari Dalam satu Minggu Itu dia Merasakan Gejala Heartburn Maka Kita bisa Memberikan Yang pertama Adalah Tetap Terapi non-farmakologinya Memperbaiki Gaya hidup Dan juga Pola makannya Kemudian Kita bisa Memberikan Nomeprazole Omeprazole 20 mg Per hari Nah Jika Kondisi pasien Membaik Setelah Dua minggu Maka Kita Hentikan Omeprazole Omeprazole Dihentikan Tapi Jika Kondisinya Muncul Lagi Dalam Empat Bulan Itu Bisa Diberikan Omeprazole Lagi Tapi Kalau Tidak Kita Bisa Memberikan Rekomendasi Dengan Menggunakan Terapi Antasida Ataupun Ranitidin Nah Namun Jika terapi Dengan Omeprazole Tidak Berhasil Maka Kita Harus Merekomendasikannya Ke Dokter Nah Inilah Algoritma Yang Bisa Kita Gunakan Jadi Ingat Untuk Pengobatan Yang Pertama Itu Gunakan Antasida Antasida Saja Atau Antasida Dengan Ranitidin Antasida Saja Ranitidin Saja Atau Antasida Dan Ranitidin Baru Jika Tidak Berhasil Kita Nah Ini Adalah Beberapa Sebagai Pertimbangan Dalam Pemilihan Obat Yang Pernama Antasida Onset Of Relief Itu Lebih Cepat Karena Dia Langsung Menetralkan Asam Lambung Kemudian Duration Of Relief 20-30 Menit Kalau Antagonis Reseptor H2 Itu Cukup Lama 30-45 Menit Onset Tapi Duration Of Relief 4-10 Jam Kalau Kombinasi Antasida Dan Ranitidin Itu Bisa Cepat Di bawah 5 Menit Karena Ada Antasidanya Dan Duration Lebih Lama Dan PPI Onset 2-3 Jam Karena Cukup Lama Dan Duration Of Relief 12-24 Jam Kemudian Kita Perlu Memberikan KIE Pada Saat KIE Kita Bisa Menyarankan Terapi Non-farmacology Modifikasi Gaya Hidup Pola Makan Menghindari Obat-obat Penyebab Ulcer Kemudian Menghindari Stress Stop Merokok Dan Alkohol Stop Kafein Karena Dia Merupakan Stimulan Asam Lambung Kemudian Menghindari Makanan Dan Minuman Soda Menghindari Makan Malam Artinya Bukan makan Malam Seperti Biasa Tapi Makan Terlalu Malam Atau Sebelum Tidur Kemudian Membiasakan Hidup Sehat Dan Makan Secara Teratur Kampunya Penyakit Mah Ini Dapat Dihendari Dengan Mengatur Waktu Makan Jadi Sebaiknya Penderita Makan Sedikit Demi Sedikit Tetapi Lebih Sering Daripada Makan Langsung Banyak Kemudian Menjelaskan Cara Penggunaan Obat Yang Benar Termasuk Dosis Kemudian Kemungkinan Efek Sampai Yang Muncul Kontra Indikasi Peringatan Dan Perhatian Cara Penyimpanan Dan Waktu Kada Luar Sambat Serta Kapan Harus Menghubungi Dokter Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pemberian Obat Untuk Mah Ini Yang Pertama Adalah Antasida Dalam Bentuk Suspensi Itu Kerjanya Lebih Cepat Dibandingkan Bentuk Tablet Karena Dia Langsung Menetralisi Rasam Lambung Kalau Bentuk Tablet Biasanya Perlu Dikunyah Terlebih Dahulu Kemudian Ada Prosesnya Kemudian Antasida Dalam Bentuk Tablet Harus Dikunyah Sebelum Ditelan Jangan Digunakan Bersama Dengan Obat Lain Beri Jarak Minimal Satu Jam Jika Harus Meminum Obat Yang Lain Antasida Diminum Satu Jam Sebelum Makan Atau Dalam Kondisi Perut Kosong Selama Menggunakan Antasida Sebaiknya Banyak Minum Merah Putih Tujuannya Untuk Meminimalisir Gangguan Pada Fungsi Seluran Pencernaan Kemudian Efek Antasida Merupakan Jumlah Efek Dari Masing Obat Kemudian Spesifikasi Obat Efek Yang Tidak Dienginkan Dari Obat Kemudian Konsultasikan Ke dokter Atau Apotekar Bagi Penderita Gangguan Ginjal Tukak Lambung Ibu Hamil Menyusui Dan Anak Anak Serta Lanjut Usir Tidak Dianjurkan Bagi Penderita Yang Diet Garam Natrium Tidak Dianjurkan Bagi Penderita Alergi Terhadap Aluminium Kalsium Magnesium Simetikon Natrium Bikarbonat Dan Bismuth Tidak Dianjurkan Pemakaian Lebih dari Dua Minggu Kecuali Atas Daaran Dokter Hanya Digunakan Apabila Telah Diketahui Bahwa Gejala Mual Nyiri Lambung Rasa Panas Di Ulu Hati Dan Dada Benar-benar Sakit Mah Atau Bukan Menyakit Lain Penggunaan Terbaik Adalah Saat Gejala Timbul Sewaktu Langung Kosong Dan Menjelang Tidur Malam Antas Tidak Mengganggu Absorpsi Obat-obat Lain Misalkan Antibiotik Jadi Harus Diberi Jedak Bila Setelah Dua Sampai Tiga Hari Gejala Tetap Ada Kita Segera Menghubungi Dokter Ataupun Menghubungi Apoteker Jangan Digunakan Lebih Dari 4 Gram Sehari Bila Dosis Berlebihan Dapat Menimbulkan Obat-obat Antas Tidak Contoh Kasus Yang Bisa Kita Jadikan Contoh Untuk Mah Antaranya Adalah Nyonya Susi 30 tahun Datang ke Apotek Untuk Mencari Obat Untuk Merendahkan Gejala Mah Yang Pasional Ami Nyonya Susi Mengeluhkan Sakit Perut Mual Dan Muntah Setelah Ditanya Lebih Lanjut Nyonya Susi Mengatakan Bahwa Sedang Hamil 6 Minggu Apakah Yang Sebaiknya Anda Lakukan Sebagai Tenaga Teknis Ke Farmasian Jadi Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Atau Disarankan Bagi Pasien Nyonya Susi Ini Nah Kasus Ini Perlu Anda Jawab Sebagai Bentuk Penugasan Untuk Selanjutnya Untuk Lebih Detailnya Saya Akan Berikan Petunjuk Di Leads Baiklah Sekian Untuk Topik Suama Dikasimah Semoga Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Boleh Disampaikan Di Kolom Chat Ataupun Boleh Kita Sampaikan Pada Saat Perkulihan Terima kasih Atas Perhatiannya Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh